Saya adalah... ...yangma yang jatuh. Oke, jumpa lagi dengan Dordana. Saya ada video kali ini masih di game Seven Knight 2. Ya, besok kita akan kedatengan banner baru atau ada update ya. Untuk besok ya. Nah, disini gue menampilkan Twitter ya. Twitter dari Sena 2 ini. Yang katanya dia ini menurut orang-orang ya. Katanya ini bener atau enggak, gue juga enggak tahu ya. Dia ini salah satu admin atau moderator di forum Seven Knight 2. Yang divisi Jepang ya, di bagian Jepang. Jadi disini juga dia udah ceritain bahwa ada update nih tanggal 5 gitu. Kita juga udah update di saat video ini dibuat juga. Udah ada bocoran update-nya ya. Cuman, untuk banner siapanya kita belum tahu. Nah, dari si akun Twitter Sena ini ya, kita melihat adanya siluet 2 hero. Nah, yang ini sih udah pasti Melchior ya. Nah, yang ini sih kemungkinan besar Chris Plus ya. Gue sendiri sih enggak yakin. Tapi banyak orang-orang yang bilang ini Chris Plus. Yaudah, kita bahas aja ya si Chris Plus ini. Kalau Melchior, gue udah pernah bahas ya. Videonya kalian bisa tonton di video gue yang ini ya. Yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Yang kita bahas sama lane juga ya di situ ya. Tapi ternyata kan enggak keluar dan baru keluar kemungkinan besok gitu ya. Yaudah, tanpa berlama-lama. Kita bahas aja ya si Chris ini ya. Nah, ini seperti biasa ngambil dari file-nya Rere ya. File-nya Rere. Thanks again to Rere yang udah berkontribusi ya. Ngebuatin kita file ini ya. Oke, Chris Plus, Legendary Plus, Universal. Lord of the Demon Legend and The Legendary Seven Knight. Mungkin karena ini ya. Karena kemarin Chris biasa udah muncul sekalian ceritanya disambung sama Chris Legend ini ya. Chris Legendary Plus ini ya. Kemungkinan ya. Jadi, kalau ngeliat belum ada lane berarti story kayaknya belum ada tambahan. Terus, rate juga mungkin belum ada tambahan ya. Karena chapter 11 terus ratenya Sen itu kayaknya rilisnya barengan di Korea ya. Berserta dengan lane gitu ya. Lane Legendary. Dan kalau ngeliat itu bukan banner lane ya tadi di sini itu. Bukan banner lane gitu ya. Dan ini Melchor sama si Chris gitu. Jadi, kemungkinan untuk tanggal 5 besok. Tapi kalau ngeliat update-nya ini lama loh. Ini 8 jam setengah ya. Nah, nanti pastinya update konten apa ajanya mungkin pada saat ini video dibuat. Mudah-mudahan udah ada ya. Yaudah, kita kembali lagi ke topik ya. Mau ngebahas tentang Chris ya. Legendary Plus. Kita bahas pasifnya dulu. cooldown 180 detik ketika HP-nya ya jatuh sampai 10% atau menyentuh hangga 10%. Dia itu immortal. Nah, immortal ini mirip sama si Spike ya. Dia kalau udah mau mati gitu. Dia immortal selama 6 detik. Ini asumsi skill level 1 ya. Terus, pas dia immortal ini, combo chancenya naik 6%. Combo chancenya kalian udah tau ya. Yang basic attack di-double ya gitu ya. Tau lah ya pasti ya. Terus, and the cool time of all skill is repressed. Nah, pada saat dia menyentuh HP-nya 10% ini. Dia immortal 6 detik. Combo chancenya naik sama semua skill dia di-reset. Jadi, bisa dipakai lagi ya. Bisa dipakai kembali. Cooldown-nya di-reset gitu ya. Skill aktifnya semua di-reset semua. Oke, skill aktif yang pertamanya Dark Strike. Cooldown 27 detik. Distance 8 meter. Lumayan jauh berarti ini ya. 8 meter. Udah kayak range ya. 8 meter ya. Udah kayak range damage. Jaraknya ya. Oh, dia berlari ya. Berlari ke target with non-deterent state. Immune to all conditions. Nah, saat dia ngeras atau nabrak orang atau lari menuju target tersebut, dia itu nggak bisa di-masukin di buff apapun ya. Nggak bisa dimasukin di buff apapun. Jadi, nggak bisa di-cancel lah. Istilahnya, kalau dia ngeluarin skill aktif 1 ini, dia nggak bisa di-cancel. Intinya begitu ya. Terus, dia apply damage ya. 300% dari attack-nya. Lalu, dia ngasih di-buff yang namanya instant death. Dengan change-nya 100%. Kemungkinan masuknya 100%. Instant death itu apa? Nah, ini menarik. Ini salah satu debuff yang baru ya. Baru akan keluar di update besok ini ya. Coba ya, kita bahas ya. Ini ya, instant death ini ya. Instant death ini terdiri dari 2 tumpuk ya. 2 tumpuk debuff. Tumpukan pertama atau stack pertama itu menghasilkan 5% damage sebesar maksimum HP dari target-nya. Setiap 5 detik selama 30 detik. Jadi, selama 30 detik itu berarti akan ada HP yang berkurang 5% x 6 ya. Jadi, 30% gitu ya. Karena ini setiap 5 detik selama 30 detik. Jadi, total HP yang berkurang selama 30 detik itu sebanyak 30% dari total HP target ya. Nah, ini dia nggak bisa di-ilangin. Dia nggak bisa di-ilangin. Selama ada debuff ini, nggak bisa di-ilangin dengan efek apapun gitu ya. Dengan efek apapun nggak bisa di-ilangin. Nah, jadi ya tetap ada gitu ya. Nah, yang mengerikannya ini stack kedua ya. Stack keduanya kalau kena, kalau kena stack kedua ini target-nya itu langsung modar. Alias mati ya. Langsung modar ya. Kelar hidupnya gitu ya. Ini debuff yang mengerikan ya. Debuff yang mengerikan banget ini ya. Oke, lanjut. Skill keduanya. Whisper of Darkness. cooldown 32 detik. Kalau ini jarak dekat ya. 2 meter ya. Beda sama skill 1. Tadi yang 8 meter. Ini 2 meter. Deal 150% attack to all enemies. Ini berarti area ya. AOE skillnya. Skillnya AOE ya. Off the forward strike. Oh, dia kotak panjang gitu ya. 6x12 meter jaraknya. Pusatnya di si Chris ini ya. Dengan kemungkinan 30% kita apply instant death lagi. Nah, jadi bisa 2 tumpuk ya. Bisa 2 tumpuk ya. Terkena skill 2 dan skill 1 ini. Jadi 2 tumpuk alias langsung mati ya. Salah satu berarti ada yang langsung mati gitu ya. Kalau terkena. Kalau targetnya dalam jangkauan ini. Dan udah terkena 2 kali gitu ya. Skill 2 dan skill 1 gitu. Itu otomatis modar gitu ya. Ya, mengerikan ya. Otomatis modar. Oke. Skill 3 nya. 37 detik. Distancenya 2 meter. Jarak dekat juga. 150% attack damage to all target. In circular range. AOE juga ya. Di 8 meter. Sekeliling si Chris Legend Plus ini ya. Dengan 60% change to apply fear. Gitu ya. 60% fear. Fear ini apa? Di sini. Fear ini dia lari ke arah yang berlawanan dari datangnya skill tersebut ya. Jadi kalau skillnya dari bawah dia akan lari ke atas gitu aja ya. Selama 4,7 second. Travel speed is reduced by 80%. Jadi kecepatan jalannya berkurang 80%. Jadi lelet juga gitu ya. Lelet juga. Lumayan 4,7 detik gila lah. Hilang orientasi nih. Orientasinya ngaco. Selama 4,7 detik. By the way. Sekali lagi. Ini skill kondisi level 1 ya. Kondisinya level 1. Gitu ya. Terus. Dia ada 100% change to remove buff. From enemy. Nah ini juga dasyat ya. Kalau yang sekelilingnya si Chris ini selama 8 meter punya buff apapun di remove. Termasuk immortality ya. Termasuk immortality. Remove. Jadi ya kayak spike gitu kalau terkena ini ya. Langsung immortality-nya hilang. Bisa langsung mati juga. Gitu ya. Ngeri ya. Udah fear. Hilang arah gitu ya. Buff-nya hilang. Protol semua. Mati. Jadi yang ada. Oke. Ultimatenya sekarang. Udah makin mengerikan aja ini hero ya. Ultimatenya level 1. Wah. Deal 375% attack damage to all enemies lagi. Of the forward straight ya. Kalau tadi. Ini range-nya kecil ya. 6 x 12. Kalau ini lebih besar lagi. 7 lebih lebar dan lebih panjang ya. 7 x 15. Terus. 60% change to apply instant death lagi. Ya. Berarti. Ada 3 skill instant death ya. Ada skill instant death. Nah. Yang lebih parah lagi. Kalau ininya bisa masuk ya. Skill 2 bisa masuk. Ulti masuk juga. Modar. Kalau misalkan bisa ada 2 atau 3 musuh. Kena skill 2 sama skill ulti gitu ya. Kan AOE nih. Skill 2 sama skill ultinya kan AOE. Bisa modar berjamaah. Bisa modar berjamaah. Apalagi ya. Ada yang kena skill 1 juga. Ya. Modar berjamaah. Jadi ini mengerikan. Jadi ini mengerikan banget ya. Ini mengerikan banget. Jadi. Ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Selanjutnya kita bahas ya. Pendapat si Bang Rere ini ya. Pendapatnya. Wah. Apakah dia bagus? Wah. Secara overall nilainya 5 x 10. Kalau dengan timnya. Not available. Nah. Timnya ini nanti ada yang namanya si espada itu ya. Espada itu juga bisa ngasih. Buff. Sorry. Di buff dead gitu ya. Instant dead gitu ya. 8 x 10. Kalau nanti ada espada. Gitu ya. Kalau sekarang katanya cuma 5 x 10. Wah. Padahal gue tadi. Mengira ini bakal ini ya. Bakal imbah gitu ya. Karena instant dead gitu ya. Kalau gue lihat sih. Sekilas ya. Ini sebelum. Sebelum. Apa namanya. Gue baca. Gue baca pendapatnya Bang Rere ya. Menurut gue ini imbah loh. Harusnya ya. Ya. Namanya legend plus sih. Namanya legend plus sih. Sebenernya gak ada yang jelek ya. Dia itu legendary plus. Setau gue gak ada yang jelek sih. Ya. Tapi ya. Ini kan pendapat expert ya. Pendapat expert yang udah pengalaman main ya. 5 x 10. Tapi nanti kalau ada espada. Jadi 8 x 10. Oke. Kita baca ya. PvP oriented hero. Mungkin pertimbangannya juga ini. Dia cuman bagus di PvP. Katanya. Chris plus is very hard and risky to play when he's released. Oke. Chris doesn't have his dead wifey espada. Oke. Jadi belum ada espada. And not in his base. Dia tidak dalam kondisi terbaik. Tanpa espada ya. Beberapa formasi yang bisa mencakup debuff akurasi also matters. Oh. Jadi ada formasi. Atau dari mastery ya. Atau dari mastery itu kan ada. Debuff akurasi itu bisa. Bisa ada penangkal gitu. Ada penangkal. Jadi namanya debuff resistance gitu ya. Itu kartanya ini berpengaruh gitu ya. Jadi yang ininya. Ini tapi level 1 ya. Ini by the way ini level 1 ya. Ini kan ada 30% tuh. Yang tadi. Kalau yang skill yang satunya ini 100% ini. Nah kalau yang ini ada 30%. Cuman gue gak tau ini level belasannya berapa persen gitu ya. Sama ultinya tuh 60%. Nah ini kan bermain dengan chance gitu ya. Bermain dengan kemungkinan gitu. Dan disini Barere bilang. Debuff akurasi also matters. Gitu ya. Jadi. Ada faktor-faktornya gitu ya. Ada faktor akurasi. Akurasi debuff kita masuk ke musuh. Sama debuff resistance dari musuh. Itu berpengaruh banget. Nah jadinya. Really depends on RNG. Oh gue paham. Gue paham. Jadi. Ya ini. Yang Bang Rere bilang gitu. Jadi. Kalau tanpa espada gitu ya. Mungkin. Mungkin ya ini jadi kurang maksimal. Karena dead. Dead debuffnya itu gak banyak. Kalau ada espada. Yang nanti bisa nambahin. Nambahin. Debuff dead gitu. Jadi ya. Yang ini ngasih dead. Yang ini ngasih dead. Modar gitu ya. Yang ini ngasih dead. Ini ngasih dead. Saling. Saling tumbuk gitu ya. Saling tumpuk. Efek. Efek deadnya. Ya mati gitu. Kalau. Dia cuman sendiri. Ya mungkin kurang ya. Apalagi RNG ya. Bergantung pada tadi. Akurasi dan resisten. Oke. Yang berikutnya. The dead debuff cannot target boss. Ya gila. Kalau boss mah enak banget. Gue mah. Enggak mikir sih. Kalau boss mah bisa diginiin ya. Aduh. Boss mau setebal apapun. Instant dead mah. Ya gak mungkin. Itu mah. Namanya cheat ya. Kalau bisa mah cheat ya. When it comes to PVE content. He is only useful for labirin content. Jadi dia cuman berguna buat labirin katanya. Buat labirin ya. Buat di labirin. Nanti ada konten PVE yang namanya labirin. Ini tempat dimana katanya kita bisa dapetin moonstone ya. Gitu katanya. Nanti kita lihat aja. His best set should be skill level up. Oh oke 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 oke. Skill up ya. No. Because longer. Oh. Immortality nya dari pasifnya jadi lama. Terus. Higher chance to apply dead debuff. Ya. Oh berarti ya. Berarti. Seiring levelnya naik. Berarti chance ini tuh naik. Yang gue tangkep sih. Begitu pastinya ya. Pastinya begitu. Terus. Higher dead. Ya oke. Terus kita ini bisa dapet. Ini gratis. Chris plus ini kita bisa dapetin gratis. Kalau akun CP kita mencapai 3 juta ya. Oke. Ini menurut dia lagi ya. Menurut beliau lagi. If you want to get legend plus. Get F1 plus. It's the next legend plus. After Chris plus. Katanya begitu. Katanya begitu ya F1 plus ya. Nanti kita bahas juga ya F1 plus. Nanti kalau udah menjelang. Perilisan ya. Kita bahas ya. Ya ini kembali lagi. Kalau mau gacha atau enggak. Kalau gue sih mikirnya gini ya. Kalau dia. Rate nya gampang sih. Gue pengen gambling. Tapi ini rate nya itu ya legend plus ya. Tahu sendiri ya. Sejarahnya gue belum pernah dapet gitu. Dari gacha. Legend plus gitu ya. Susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Tapi ya kalau kalian emang mau tes. Silahkan menurut gue sih. Skor 5 per 10. Nggak jelek-jelek juga sih. Nggak jelek-jelek juga ya. Menurut gue masih oke. Dan menurut gue dia juga. Di PVP. Ini awal-awal mungkin sih akan imba ya. Cuman. Seberapa lama metanya dia. Worth nggak untuk kalian. Yang F2P ngabisin resource banyak. Yang kalian belum tentu dapet gitu. Sampai di PT pun. Kalian belum tentu bisa dapet dia. Itu yang harus kalian pertimbangkan ya. Kalian tapi ya. Kembali lagi. Mau gacha atau enggak ya. Keputusan kan di tangan kalian ya. Gue cuman ngasih pertimbangan-pertimbangan. Bang Rere juga ngasih pertimbangan-pertimbangan. Yang beliau tahu gitu ya. Jadi kalau. Kalau. Kalau gue sih ya nggak tahu ya. Gue sih kemungkinan sih. Kan itu gue ada tiket ya. Tiket gue sih gue akan gacain Melchure dulu lah. Yang mungkin lebih. Lebih gampang didapet ya. Lebih gampang didapet. Sama Melchure tuh juga hero PVP. Tapi lebih gampang didapet. Lebih pasti lah senggaknya gitu. Senggaknya lebih. Chancenya lebih gede. Tapi kalau ngomong change lagi ya. Quote and quote ya. Quote and quote. Masalah change. Masalah rate gacha ya. Katangan juga sih gue sih. Itu kan kita cuman. Kalau gue tadi kan. Ngomong secara matematika. Di atas kertas. Chancenya lebih gede yang. Melchure. Gitu ya. Tapi ya. Masalah hoki. Kembali lagi. Ke tangan kalian ya. Ke ketampanan kalian ya. Faktor face. Ya udah. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Kalau gue sih gue akan akan alokasin. Tapi gue gak akan pake ruby. Pake tiket yang ada aja. Gue akan pake tiket yang ada aja. Gacha Melchure aja sih. Kalau gue. Kalau gue ya. Kalau gue sih gitu. Gue pake Melchure. Tapi misalkan Melchure dapet 1x. Pool gitu langsung dapet. Ya misalkan gue ada. Misalkan kayaknya gue ada 4 multi tiket lah. 4 multi. Misalkan Melchure dapet gitu ya. Pokoknya gue abisin lah 4 multi ini. Kalau Melchure dapet. Gue iseng-iseng gacha di Chris+. Tapi kalau di 4 tiket ini gak dapet ya. Chris+. Gue lupakan sih. Tapi gue udah kapok gue soalnya. Gacha Legend+. Kapok sih gue. Gak pasti soalnya. Buat akun gue dan buat gue ya. Kembali lagi. Kalau masalah hoki menghoki. Kembali ke faktor ketampanan masing-masing. Yaudah. Intinya gitu ya. Intinya gitu. Thank you. Buat kalian semua yang udah nonton. Dan thank you sekali lagi. Buat Bang Rere yang udah ngasih pendapat. Udah ngasih terjemahan. Udah ngasih penjelasan. Segala macem tentang. Yang dia tau ya. Dia udah nge-share ini ya. Thank you banget sekali lagi. Gue pamit. Undur di dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya. Supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax